menjadi salah satu dari 1.500 orang yang terkena PHK masal pabrik tekstil di Purwosuman Bolusi Doharjo membuat Soekarni 46 tahun harus memutar otak mencari sumber penghasilan lain Soekarni hanya mengandalkan hidup dari buru pabrik tersebut awalnya mengaku bingung ingin mencari pundi-pundi rupiah dari mana setelah kena PHK masal di pabrik Soekarni tidak ada pekerjaan kemudian suami Soekarni menyarankan untuk berjualan soto seribu menurut Soekarni Soekarni tidak bisa memasak hingga akhirnya mertua dia memberikan resep Soto tersebut usaha Soto Sewu milih Soekarni singkat dapat cipiran dari orang-orang dan banyak yang mempertanyakan rasa dari Soto Sewu Soekarni 8 tahun silam Soekarni membuka warung Soto di kediamannya yang beralamat di kampung ringin Anom seragen Kulan RT 6 karena letak rumahnya yang kurang strategis berada di dalam kampung Soto Soekarni sepi dan hanya tetangga sekitar yang membeli merasa letak rumahnya yang tidak strategis akhirnya Soekarni pindah ke rumah mertua yang hanya beda RT berada tepat di pinggir jalan raya yang tak jauh dari rumahnya selama hampir 4-4 tahun di tempat yang baru kini berada di pinggir jalan raya Selamat Riyadi seragen Kulan warungnya mulai ramai omset penjualan Soekarni juga lebih banyak dibanding di rumahnya hari-hari biasa Soekarni mendapat penghasilan kotor Rp 800.000 dari pukul 11 hingga malam ketika ditanyai takut rugi atau tidak menjual Soto dengan harga seribu Soekarni menjawab tidak menurutnya Alhamdulillah tidak takut rugi hitung hitung sodako nyatanya bisa kok sampai sekarang malah Alhamdulillah sudah beli mobil Soekarni yang juga memiliki dua orang putra kini sudah memiliki dua karyawan yang membantunya melayani pelanggan Soekarni juga mengatakan pembelinya merata dari semua kalangan dari mulai anak sekolah ibu-ibu karyawan hingga pegawai tidak hanya menjual Soto dalam porsi kecil Soekarni juga menjual Soto porsi besar dengan harga Rp 3.000 salah satu penikmat Soto Sewu Soekarni Dwi Chandra siswi SMK Muhammadiyah 4 seragen mungkin mengaku sudah biasa datang ke warung Soto Sewu Suarni menurutnya selain harga Soto yang ramah di kantong pelajar Dwi dan teman-temannya mengaku rasa Soto seribu ini juga cocok di lidah selamat menikmati